ya teman-teman ketemu lagi dengan teknisi pesisir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara masuk di mode factory tv sub ya ini khusus yang belum tahu saja jadi mungkin teman-teman ada teknisi pesir semuanya sudah mengetahuinya jadi disini khusus yang belum tahu saja jadi saya akan setting atau masuk di mode factory untuk tv sub 21in ini jadi semua tv sub itu rata-rata sama jadi kita tidak perlu menggunakan remote jadi kita langsung bisa menggunakan tombol di panel depan untuk masuk di mode factory atau kita setting kemungkinan untuk kerusakan tv-nya untuk teman-teman gimana jadi saya masuk di mode factory untuk tv ini kerusakannya atau gambarnya itu problem di gambar seperti itu ya jadi untuk bagian bawah dan atas itu kurang melebar nah seperti itu jadi saya harus masuk di mode factory nya jadi langkah pertama kita harus tekan tombol ya jadi kita tekan tombol tv ini kita tekan tombol tv yang ada di bagian panel depan ini ya ini ada CH plus dan CH min coba kita lihat kita tekan di bagian CH plus yang ke arah atas dan kemudian full main yang ke arah bawah ini ya jadi dua seperti ini kita tekan bersamaan kemudian kita tahan dan nanti kita akan hidupkan tv-nya oke coba kita tes dulu sebelum kita masuk di mode factory kerusakannya gimana tv-nya ya kita hidupkan dulu tv-nya ya kita akan lihat kerusakannya nah TV ini di bagian bawah juga bagian atas itu menyempit ya jadi kurang lebar nah jadi kita harus setting saja menggunakan mode factory tanpa menservis bagian dalam tv-nya atau bagian komponen di dalamnya ya jadi cukup mudah oke kita langsung ke cara masuk di mode factory-nya oke kita matikan dulu tv-nya ya seperti yang kita jelaskan tadi kita tekan vol main disini ya vol main kemudian dan CH plus ini ya ya kita tekan seperti ini coba kita tekan dan kita tahan volume main dan CH plus kemudian kita tekan tombol power nah seperti ini kita tekan dan kita tahan ya untuk vol main dan CH plus-nya oke kita tekan dan kita tahan nah setelah tampil seperti ini baru kita tekan menu atau preset-nya nah maka dia sudah tampil untuk bagian-bagian yang harus kita setting ya nah jadi kita cari dulu untuk gambar atau untuk bagian face size-nya atau bagian vertikalnya kita tekan menu seka menu lagi atau preset lagi ya kita arah ke bagian data data hack ini kita geser ke bagian bawah nah seperti ini kemudian kita tekan tombol menu nah otomatis dia sudah berubah kemudian untuk menggeser kita tekan tombol kita tekan tombol CH plus atau CH main ya seperti ini kita cari yang bagian V size-nya jadi ini kerusakan atau kurang lebar bagian vertikalnya jadi kita buka dengan V size atau vertical size-nya kita cari ya oke kita cari nah ini dia ini V save V shift jadi kita coba buka aja yang bagian V size-nya nah ini V size kemudian kita cara menambahnya menggunakan volume plus dan untuk mengurangi kita gunakan volume main ya nah ini dia ini kita coba kita tambah dari 20 coba kita tambah menggunakan volume plus apakah dia akan melebar nah kita perhatikan ya kita tambah 25 26 menggunakan volume plus ya nah dia sudah melebar sudah penuh jadi kalau kita TV kita terlalu lebar jadi kita bisa menggunakan volume main untuk mengurangi ya jadi seperti ini oke kita tekan volume main coba kalau tadinya 24 coba kita kurangi nah ini sampai di 7 dia menyempit jadi kalau kita tambahin nah dia akan melebar seperti ini nah jadi cukup mudah cara melebarkan TV sub ya jadi kita cukup masuk di mode factory jadi nanti teman-teman apabila merubah settingan pada TV ini atau pada TV jenis apapun nanti yang dirubah yang seperlunya aja ya jadi kalau kita disini gambar kurang lebar jadi kita harus setting di bagian V-size-nya atau V-shift-nya ya jadi kalau nanti kurang geser ke kanan atau kiri nanti bisa dirubah yang bagian size-nya seperti itu jadi kalau kita cari yang disini nah ini bagian horizontalnya dan ini bagian vertikalnya ya jadi nanti teman-teman merubah yang seperlunya saja nah untuk selanjutnya untuk menyimpan jadi kita setelah selesai kita men-setting ya atau kita sudah selesai mana yang kita perlukan tadi sudah kita setting ya seperti ini oke jadi selanjutnya kita akan menyimpan atau kita matikan TV ini kalau TV sub tidak perlu menyimpan tinggal kita mematikan menggunakan tombol atau switch on off-nya ataupun juga menggunakan remote juga boleh itu pun untuk settingan pada faktorinya akan otomatis tersimpan ya jadi kita buktikan ya jadi kita tekan tombol on off-nya oke kita tekan apakah dia kembali menyebut lagi kalau kita hidupkan coba kita matikan ya oke sudah kita matikan kemudian kita hidupkan lagi oke kita hidupkan kita tunggu nah dia sudah melebar dia sudah penuh jadi tidak kembali ke settingan sebelumnya jadi tanpa kita simpan langsung kita matikan saja otomatis untuk settingan yang kita rubah tadi sudah tersimpan otomatis ya jadi ini untuk sub TV tabung untuk TV CRT itu sama ya oke hanya seperti itu cara masuk di mode factory TV sub ya ini 21in 14in juga sama jadi nanti apabila teman-teman di rumah mempunyai keluhan mungkin TV nya kurang melebar nanti bisa di setting sendiri di cari untuk V-size atau mungkin kurang ke kanan atau ke kiri nanti bisa dirubah untuk bagian H-size nya nah mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ada kurang lebihnya dalam saya membuat tutorial saya mohon maaf kita ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati